Hai co-friends, kita hitung yuk volume bensin untuk mengisi drum Nah, jadi drumnya itu berbentuknya tabung dengan jari-jari 20 cm dan tingginya 35 cm Lalu V yang akan kita gunakan adalah 22 per 7 karena ada bilangan yang bisa habis dibagi dengan 7 Nah, rumus volume tabung itu adalah V kali R kuadrat kali tinggi Kita masukin angkanya Yang bilangan kuadrat kita jabarkan nih, pangkat 2 artinya mengalihkan 2 buah bilangan yang sama Untuk 20 kuadrat berarti berapa co-friends? Benar banget, ada 20 kali 20 Nah, sekarang kita punya yang namanya perkalian pecahan Di mana kita bisa menyederhanakan 1 pembilang dan 1 penyebut yang bisa dibagi dengan bilangan yang sama Ada 35 dengan 7, sama-sama bisa dibagi 7 ya 35 dibagi 7 adalah 5, 7 bagi 7 adalah 1 Nah, sekarang tinggal kita kalikan 22 kali 20 kali 20 kali 5 Nah, ingat aturan ini ya co-friends Dalam tanda kurung kita kerjakan dulu, baru perkalian pembagian, baru penjumlahan dan pengurangan Kalau yang satu baris ini, dia itu setara Atau yang tandanya sama, juga setara Kalau setara, kita kerjakan dari kiri ke kanan ya Ada 22 kali 20 Caranya, 0-nya kita simpan dulu Lalu 22 kita kalikan dengan 2 Hasilnya berapa ya co-friends? Perkalian bersusunnya seperti ini Yang digitnya banyak, boleh kita tulis di atas Yang penting, tulisnya harus lurus Antara satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, dan seterusnya 2 kali 2 adalah 4 2 kali 2 ada 4 lagi nih Berarti kita punya 44 ya Oke, kita tinggal tulis 44 ditambahin 0 yang tadi kita simpan, ada 1 Lalu 44 ini akan kita kalikan dengan 20 Lalu akan kita kalikan lagi dengan 5 co-friends Nah, hasilnya berapa ya? Hasil akhirnya adalah 44.000 cm3 Nah, sekarang kita ubah dulu yuk ke liter Nah, kita kan udah peroleh volumenya 44.000 cm3 Kita akan ubah ke satuan liter ya Seperti yang diminta pada soal 1 liter itu sama dengan 1 dm3 Nah, akan kita gunakan tangga satuan volume dalam kubik nih co-friends Caranya gimana ya? Tiap naik 1 tingkat atau 1 tangga dibagi 1000 Tiap turun 1 tingkat atau 1 tangga dikali 1000 Nah, kita akan mengubah dari cm3 ke desimeter kubik nih Berarti naik atau turun? Naik ya, naik 1 tangga Berarti dibagi dengan 1000 Berapa ya co-friends hasilnya? Co-friends boleh kok menghitung dengan cara pembagian bersusun seperti ini Kita ambil dari 1 digit dulu Belum bisa Ambil 2 digit belum bisa 3 belum bisa Kita ambil 4 digit nih 4.400 bagi 1000 yang paling mendekati adalah 4 4 kali 1000 adalah 4000 Lalu kita kurangi hasilnya berapa co-friends? Bener banget, ada 400 Selalu kan nggak bisa dibagi 1000 Kita turunin tuh satu angka 0-nya 4.000 bagi 1000 adalah 4 4 kali 1000 ada 4000 Kita kurangi hasilnya 0 Jadi kita peroleh 44 liter Pilihannya adalah yang C Bener banget Yeay, kita udah berhasil ngerjain soal ini co-friends Hebat banget Sampai jumpa lagi ya di pembahasan soal selanjutnya Tetap semangat belajarnya co-friends